Halo teman-teman, saya ingin mengajak kalian untuk survei rumah. Kali ini adalah rumah mewah secondary yang ada di salah satu klaster alam sutra. Kenapa dibilang rumah mewah? Karena rumah ini dibangun secara mandiri dan menggunakan spesifikasi yang terbaik. Sudah dilengkapi dengan smart door lock dan AC dengan sistem sentral terbaru dari Daikin, yaitu sistem ducting, sehingga hemat listrik. Ini adalah area pertama dari rumah ini, dibatasi dengan lemari pajangan yang sangat eksklusif dan memiliki ruang tamu di sebelah kiri. Ruang tamu menghadap ke taman yang ada di tengah-tengah dari rumah ini, dan sekelilingnya menggunakan kaca, sehingga memberikan kesan yang lebih luas untuk setiap ruangannya. Di belakang dari lemari pajangan tadi, terdapat satu area toilet tamu. Nah, teman-teman bisa ketahui, di sini toiletnya sudah menggunakan Duravit, wastafelnya juga sudah menggunakan Jesse. Ini impor semua loh teman-teman. Makanya rumah ini saya katakan memang sangat mewah, semua detail speknya menggunakan spek terbaik. Sebelum kita naik ke lantai 2, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat area dapur kotor, dapur bersih, dan ruang keluarga. Ini adalah dapur kotornya. Dapur kotornya cukup simple, tapi untuk fungsinya sudah diatur dengan baik. Jadi, semua lemari-lemari ini semua ditinggal. Lanjut, kita akan melihat area utama dari rumah ini. Yang paling membuat rumah ini menjadi salah satu rumah favorit saya adalah area kitchen. Kitchen sudah dilengkapi dengan island, di atasnya tabletopnya adalah marmer, finishing dari matrix. Dan sudah ada satu pintu kaca besar, jadi pemilik bisa bersantai keluar teras yang ada di samping rumah. Dengan kaca sebesar tadi, tentunya membuat kesan rumah ini menjadi sangat lega. Dan untuk teman-teman yang beli rumah ini, semua elektroniknya sudah ditinggal. Semua oven, microwave, lalu kulkas menggunakan spek terbaik ya teman-teman dari Ariston. Untuk lampu-lampu, elektronik TV, ruang keluarga, sofa, semua juga ditinggal. Jadi, teman-teman tinggal bawa koper aja deh. Nah, ini walaupun rumahnya masih dihuni, tapi sangat-sangat rapi. Sekarang, saya pengen ngajak teman-teman naik ke lantai 2. Oh iya, jangan lupa, rumah ini sudah dilengkapi dengan spek full marmer. Marmernya juga slab ya teman-teman, jadi ukuran besar. Dan high ceiling, sehingga membuat kesan rumah ini menjadi sangat terang dan lega. Kita sudah sampai di lantai 2. Di lantai 2, terdapat 3 kamar tidur. Nah, ini adalah parkit semuanya dari kayu merbau. Pinggirannya menggunakan kaca tempered. Sekarang, kita masuk ke area kamar tidur utama ya. Kamar tidur utama, parkitnya sudah menggunakan parkit dari Tekken. Parkit dengan kualitas terbaik. Buat teman-teman yang pengen lihat wardrobe-nya, Ini dia, sudah memiliki walk-in closet sendiri sebesar ini teman-teman. Sangat lega ya. Dan karena rumah ini masih baru ditempatin, jadi teman-teman bisa lihat sangat rapih. Walaupun masih ditempatin ya. Sekarang, kita lanjut intip ke kamar mandi utama. Seperti teman-teman bisa lihat, kesannya sangat mewah. Juga finishingnya benar-benar full marmer. Seluruh dindingnya. Dan bagian atas dari plafon sudah dilengkapi dengan pencahayaan yang baik. Sehingga siang hari, kita tidak perlu menyalakan lampu. Selain walk-in closet dan kamar mandi utama, yang paling menarik dari kamar ini adalah jendela yang full. Untuk dinding di samping rumah ini yang menghadap ke fasilitas umum. Jadi, di samping rumah ini adalah taman dari fasilitas klaster. Tidak akan dibangun rumah. Kebayang ya teman-teman, bangun tidur, langsung view-nya ke taman. Ini adalah area kosong di lantai 2. Teman-teman bisa gunakan untuk keperluan area ruang keluarga. Ini adalah kamar tidur anak yang pertama. Ini nyaris tidak pernah dipakai ya teman-teman. Jadi, masih plain. Dan sekali lagi pencahayaannya sangat baik. Karena memiliki kaca di depan dan belakang kamar. Kita lanjut ke tengah-tengah sebelum kamar tidur yang kedua. Ada kamar mandi yang digunakan oleh kedua kamar tidur anak tadi. Juga dilengkapi dengan sanitary yang terbaik. Toiletnya dari Duravit. Ini sudah ada sekat kaca. Dan dilengkapi dengan kaca yang cukup besar. Desainnya modern sekali ya teman-teman. Kita lanjut ke kamar tidur yang kedua. Untuk kamar tidur yang kedua ini, wardrobe-nya masih baru. Dan pencahayaannya juga tidak kalah baiknya karena kaca yang ada di kamar ini juga full. Ini dia. Sekarang, yuk coba kita lanjut ke lantai 3 ya teman-teman. Lantai 3 tidak kalah menarik. Ini di atasnya sudah dilengkapi tuh dengan pencahayaan yang sangat baik karena plafonnya bukan corcoran langsung yang padat. Tapi menggunakan gelas yang clear. Lanjut kita naik ke lantai 3 ya. Di lantai 3 ini masih ada satu area kosong. Tuh, di depan rumah bisa digunakan untuk area barbecue mungkin pada saat tahun baru. Juga menikmati pemandangan di luar rumah. Sudah dilengkapi dengan kaca nyamuk ya teman-teman. Jadi, tidak ada nyamuk yang naik. Ini area lantai 3-nya. Sekarang, kita masuk ke area laundry room. Di area laundry room sudah ada mesin cuci, juga ada rak-rak sendiri. Lanjut, ini adalah area ruang serbaguna di lantai 3. Bisa digunakan sebagai ruang kerja ataupun ruang yoga. Buat teman-teman yang penasaran, ayo survei. Jangan lupa kontak saya teman-teman. Terima kasih.